Papaku tuh kayak suka ganding-ganding aku Terus aku pikir awalnya kayak, oh papaku sayang sama aku Tapi makin lama kok kayak ngerasa beda aja gitu Sampai akhirnya karena perlakuan papaku ke aku yang perhatian banget itu Aku juga jadi apa ya kayak memiliki perasaan sama papaku yang aku tau itu salah Hai semuanya balik lagi di program Dengarkan Curhatku Dengarkan Curhatku itu adalah program favorit sih di Youtube aku Karena dengan program ini aku bisa lebih banyak belajar lagi Banyak mendengarkan masalah-masalah orang yang aku tidak pernah membayangkan sebelumnya Dan akhirnya membuat aku jadi berpikir, membuka pikiran aku Dan semoga bisa membuka pikiran kalian juga Ini udah episode kesekian Jujur ini dipilihin sama tim aku Kita memang cari yang bener-bener butuh nasihat gitu Jadi gak akan ngasal-ngasal nih kali ini ya karena gak random Tapi aku belum tau curhatannya apa Jadi respon aku akan tetap sespontan itu Let's get started Aduh aku gak tau sih mau cerita gimana Abis aku bingung Jadi gini Mamaku tuh nikah lagi sama papa baru aku Papa tiri aku Berjalan Sebulan, dua bulan Sampai akhirnya Bulan ke-6 Aku ngerasa papa tiri aku tuh Pelakuannya beda sama aku Aku dua bersaudara kak Aku punya adik Kenapa aku bisa bilang Perlakuan papa aku beda tuh Setiap kita jalan keluarga Kita makan Kita makan Papaku tuh kayak Suka Ganding-ganding aku Terus Aku pikir awalnya kayak Oh papaku sayang sama aku Tapi makin lama kok kayak Ngerasa beda aja gitu Oh my god Aku takut dengerinnya sumpah Sampai dimana Akhirnya Papaku beliin sesuatu gitu Buat aku Beliin tas Aku seneng tuh Karena kayak Oh papaku perhatian banget sama aku ya Tapi ternyata Setelah dia ngasih Tas itu Di dalamnya tuh Ada Surat gitu Oke Jadi dia punya papa tiri Dia ngerasa papa tirinya tuh Kelakuannya beda sama dia Aku masih belum baca Bedanya kayak gimana Yang jelas papa tirinya tuh Suka gandeng-gandeng dia Dan beliin dia tas Yang ada suratnya Surat Kalau Papaku bilang Kamu anak yang baik Apa segala macem Gitu Sampai akhirnya Karena perlakuan papaku Kaku yang Perhatian banget itu Aku juga jadi Apa ya Kayak Memiliki perasaan Sama papaku Yang aku tau itu salah Ini bener gak sih Are you sure What Oh my goodness Aku gimana ngasih saran nih Ini begini Sampai lama-lama berjalan Kita jadi sering jalan bareng Berdua Makan Dinner yang romantis Oh my goodness Kayak gitu-gitu deh kak Aku bingung Aku harus gimana Memang papaku tuh Umurnya lebih muda Daripada mamaku Jadi Sama aku ya Beratnya gak beda jauh lah Tapi kalau sama mamaku Lumayan gitu Oh my goodness Takut Takut ngasih sarannya Gimana dong Aku gak tau Terus kita udah menjalani Hubungan ini Sekitar setahun Aku bingung banget Kak Aprily aku harus apa Karena aku takut mamaku juga Marah jadinya Aku takut ketahuan sama mamaku Tapi aku juga sayang sama papa diri aku ini Jangan Aku bener-bener ngerasa Aku gak perlu pacar lagi Karena ada papaku Eh Jangan Karena ada papa diri aku Yang aku anggap sebagai pacar aku You gotta be kidding me Kamu serius ini Hei Aduh Karena aku juga sama papa Tidak aku ini Udah ngelakuin hal-hal Yang Yang kayak orang pacaran pada umumnya kak Bukan kayak Papa sama anaknya Aku harus gimana ya Kak Prilly aku bingung Takut Aku takut dengernya Oh my god Ini Sumpah ini kayak kisah sinetron sih Sumpah parah Wait ya Aku mau liat kamu dulu Biarkan aku tarik nafas dulu What Aku What Aku sebenernya masih gak percaya sih Hmm Well Ngomong apa ya gue ya Sumpah Gigi Aduh Gimana sih Oke This is wrong Ini bukan cuma sekedar Salah doang Tapi ini Salah banget 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 Gitu You're not supposed to be Like that Kamu gak boleh mencintai Papa tiri kamu Seperti kamu mencintai pacaran kamu And It's not healthy Oh my god Gini ya Papa tiri kamu itu Mau umurnya lebih muda Mau umurnya jauh sama mamah kamu Mau umurnya sama kamu lebih dekat Or whatever The reason is Dia udah ijab kabulnya sama mamah kamu Saya nikahkan Blah 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 Itu udah janji dia sama Tuhan Dan negara Kalau dia adalah suami Mamah kamu Dan akan menjadi Dan Janjinya akan menjadi suami yang baik kan Kalau nikah itu So Gak ngaruh Mau dia umurnya lebih muda pun Dari mamah kamu Dan umurnya dekat sama kamu Tetep salah Tindakan itu Gak bisa Gak bisa You cannot love your own father Walaupun Itu Bukan Papa asli kamu Cuma Dia udah ijab kabul sama mamah kamu Udah Menjadi suami mamah kamu Dan otomatis dia adalah Papa kamu You have to treat him like your father gitu Kamu harus memperlakukan dia Seperti papa kamu Seperti pacar kamu Dan Dan Oke Mungkin kamu gak sepenuhnya salah Karena papa kamu duluan kan Yang kayak gandeng-gandeng kamu Ngasih surat ke kamu Dan juga merespon Perasaan kamu gitu Karena kamu bilang tadi Kelakuan kamu sama papa kamu Udah kayak Orang pacaran Itu berarti Bukan sepihak nih Bukan kamu doang yang kayak gitu Tapi papa kamu juga merespon Berarti Your stepfather Papa diri kamu Bukan Suami yang baik untuk mamah kamu Karena kalau dia suami yang baik untuk mamah kamu Dia gak mungkin Punya affair sama kamu Dan Oh my goodness Cut him off Gak bisa Kamu harus selesain ini Kamu bilang sama dia Kalau gimana pun Itu gak boleh Karena Gimanapun Apapun yang terjadi Mau seberapa deket umurnya pun Dia adalah Papa kamu Posisinya Karena dia adalah orang yang Sudah mengucapkan Ijab kabul Janji Kepada Tuhan Anggama negara Kalau dia adalah suami mamah kamu Jadi gak bisa Dia punya hubungan yang Lebih dari kayak Lebih dari papa anak Apalagi Kamu gak sedarah ya Apalagi kamu bilang sendiri Kamu punya perasaan Lebih dari Ayah gitu Lebih dari papa gitu So I'm so sorry Ini salah banget Jadi saran aku Sangat amat jelas Kamu harus mengakhiri hubungan itu Sama papa kamu Entah hubungan apalah namanya Gila Kamu coba dia berempati Jadi mamah kamu Betapa sakitnya dia Kalau tahu suami Laki-laki Laki-laki yang dia cintai Yang dia jadikan imam Itu punya hubungan spesial Sama anak kandungnya sendiri Kamu bayangin Akan sehancur apa Mamah kamu Dan gimana Kalau kamu ada di posisi Mamah kamu Kamu juga gak mau kan Kayak gitu So Daripada kamu durhaka Sama mamah kamu Kamu dosa juga Mendingan kamu langsung Akhiri hubungan ini Oke Masih banyak cowok Di luar sana Yang bisa memperlakukan Kamu dengan baik Jangan pernah berpikir Oh kayaknya gak ada lagi nih Cowok yang bakalan baik Sama gue Jangan pernah terjebak Sama pemikiran itu Karena jujur aja nih ya Aku misalnya deket nih Sama cowok Terus cowoknya baik banget Terus aku berpikiran Aduh kayaknya gak bakalan ada deh Cowok yang sebaik ini sama gue Terus tiba-tiba aku pisah Sama cowok ini Aku sedih Terus aku deket sama cowok lain Ternyata cowok lain juga bisa kok Lebih baik daripada cowok yang dulu sama aku Yang aku kira Paling baik Ternyata ada cowok lain Yang ternyata bisa juga Ngetreat aku baik Bahkan dengan cara yang Lebih menyenangkan lagi gitu Jadi jangan pernah berpikir Kamu gak butuh pacar Kamu udah punya papa kamu No Itu adalah perasaan yang salah Akhiri hubungan sama papa kamu Karena itu adalah salah Itu adalah dosa Kamu durhaka sama mamah kamu Dan There's still So many guys out there Yang bisa kamu pacarin Yang halal Yang Yang Tidak ada resikonya Seperti ini Tidak Yang tidak akan menghancurkan Keluarga kamu Coba bayangin Kalau misalnya mamah kamu tau Ini keluarga kamu yang bakalan hancur Sayang So Please don't Oke Please jangan lakuin ini Please kalau kamu nonton episode ini Abis kamu Dengerin ini Please Udahin hubungannya ya Sama papa kamu Masih banyak cowok di luar sana Yang bisa ngetreat kamu Aku lebih baik daripada papa kamu Kok Aku sumpah Aku Kaget sih I don't know what to say Actually Oke Good luck for you Kita dengerin saditnya Halo Pril Oh coba nih Jadi Beberapa tahun yang lalu Gue kecebur dalam dunia hitam Narkoba Dari mulai coba-coba Sampai keterusan Dan Puncak penyesalan gue Adalah Waktu rumah gue digrebek Terus Polisi nemuin barang bukti Dan gue ditahan Waktu itu Dari cerita keluarga gue Mereka tuh langsung Berusaha untuk penyari gue Ditahan dimana Karena memang Gak ada Informasi gue Akan ditahan dimana Oke Sampai akhirnya Mereka berhasil nemuin Gue ditahan dimana Dan Hari itu Mereka langsung Coba buat Memuin gue Tapi sayangnya Mereka masih Belum boleh Buat ketemu gue Karena masih dalam Proses penyidikan Dengan berat hati Mereka langsung pulang Ke rumah Dan Waktu sampai rumah Bokap gue kena serangan jantung Iya Bokap gue kena serangan jantung Bokap gue meninggal Gue nyesel banget Yang lebih gue nyeselin adalah Di saat terakhir itu Gue gak bisa ada di samping dia Karena gue masih ditahan Oh my god Gue hancur Hancur banget Sekarang gue udah bebas Tapi Rasa penyesalan itu Masih mengantui gue Pasti sih Hidup gue berantakan Hidup gue gak bergairah Gue mau nyansul bokap gue aja Oh no Don't do that way Oh my god Oke Ini kan Hidup ya Gak mungkin Jalannya tuh Lurus aja Kayak jalan tol gitu Dan kita sebagai manusia yang penuh dosa ini Udah pasti akan berbuat kesalahan gitu Entah itu kesalahan yang kecil-kecil Atau kesalahan yang gede gitu Kayak yang kamu alami Tapi aku selalu percaya sama satu hal Everything happened for a reason Bener-bener Semua Detik per detik yang terjadi di hidup kita Aku percaya itu adalah takdir Tuhan Dan itu emang adalah Fase atau siklus kehidupan emang harus kita hadapi Dan pasti ada alasannya Kalau misalnya kita lihat Sisi positifnya Mungkin kalau gak ada kejadian ini Kamu akan tetap menjadi kamu yang Pemakaian narkoba Yang gak sadar sampai sekarang Bahwa apa yang kamu lakuin itu salah Kalau kamu gak ketang ke polisi gitu Ya pasti kamu masih make kan sampai sekarang Dan Waktu kematian itu adalah Waktu yang mutlak Itu takdir mutlak Itu udah tercatat sebelum kita diciptain Jadi kayak Ya emang itu udah waktunya Papah kamu untuk pulang ke pangkuan Tuhan gitu Dan masalah kamu ada atau gak disitu Ya itu adalah bagian dari Pelajaran yang harus kamu hadapi Satu Akhirnya kamu sekarang sadar kan Bahwa Apa yang kamu lakukan itu salah Memakai narkoba itu hanya merugikan kamu Satu Gak habisin uang Karena narkoba itu gak mahal Dua Kesehatan kamu pasti menurun Tiga Ya kayak kamu sekarang Bisa di Bisa di penjara Akhirnya kamu kehilangan banyak waktu Sama orang-orang yang kamu sayang Karena kamu harus di dalam penjara gitu So Aku rasa Jangan pernah berpikir Gue mau nyusul bokap gue aja Setelah kita meninggal Itu kita gak tiba-tiba meninggal dan musnah gitu aja Ada akhirat Ada afterlife Jadi Kamu Bunuh diri nih Mau nyusul Bokap kamu Emang kamu pikir kamu mati gitu aja Enggak Kamu harus menghadapi tanggung jawab Resiko Setelah hidup ini Setelah hidup di dunia ini Itu kamu pertanggung jawaban Semua tindakan kamu di akhirat nanti Dan Akan jauh lebih berat Daripada masalah kamu di dunia Masalah kita di dunia mah ya ampun Seujung kuku aja gak ada Sama Pertanggung jawaban yang akan kita hadapi Kalau kita tuh berdosa Banget nanti di akhirat gitu Kamu emang tau nanti kamu Setelah hidup disini tuh Bakalan disiksanya kayak gimana nanti Di Kehidupan setelah ini Sama Tuhan Gila It's not that simple Mengakhiri kehidupan tuh Bukannya kamu tiba-tiba musnah aja Di dunia ini Enggak Enggak banget Dan menurut aku Kalau kita lihat dari sisi positifnya Kejadian ini membuat kamu sadar Bahwa Maka narkoba gak ada gunanya Dua Waktu Sebentar apapun Bersama keluarga itu It's matter Itu sangat berarti Mau sedetik Mau dua menit Mau Sejam Itu berarti banget Jadi Harusnya kamu ngeliat dari sisi positif Bahwa Kamu udah tau Kalau kamu gak boleh pakai narkoba lagi Karena itu merugikan Dan dua Banyak-banyak luangin waktu Sama keluarga Karena udah banyak waktu Yang keambil dari kamu Gara-gara kamu di penjara Dan gara-gara kamu pakai narkoba Gak jelas gitu Jadi sekarang mendingan kamu Berbakti aja Sama ibu kamu Sama Kalau kamu punya saudara Sama saudara-saudara kamu Karena itulah Takdir kematian Waktu kematian tuh Gak ada yang tau Jadi gimana pun Sebisa apapun Kita tuh harus baik Sama orang sekitar kita Karena kita gak tau Kapan kita dipanggil Dan kapan orang itu dipanggil Bisa jadi Ini adalah hari terakhir kita Besok adalah hari terakhir mereka Jadi Bukannya kamu mau nyusul Bukap kamu Jadi justru kamu harus tunjukin Sama Papa kamu Kamu bisa berubah Menjadi anak yang lebih baik Kamu tunjukin sama mamah kamu Saudara-saudara kamu Kamu bukan Kamu yang dulu lagi Hargai waktu Sama keluarga kamu Dan jauhin barang-barang haram Kayak gitu Berbanyakin ibadah Bunuh diri Tidak menyelesaikan masalah Itu mau nambah masalah kamu Nanti di dunia selanjutnya Bukan di dunia ini Karena hidup di dunia ini Cuma sementara Semangat buat kamu Kalau kamu dengerin ini Please Don't do anything stupid Jangan ngelakuin hal-hal bodoh Yang bisa ngerugiin hidup kamu Lebih lagi Dan ngerugiin keluarga kamu Ingat Tuhan menciptakan manusia itu Ada alesannya Dan mungkin Tuhan menciptakan kamu adalah Alesannya Untuk membahagiakan anggota keluarga kamu yang lain Dengan kejadian ini Dengan kejadian ini Kamu jadi tau kan betapa berharganya keluarga Coba deh Kamu bahagiain Kamu bahagiain mamah kamu dan saudara-saudara kamu yang lain Sebelum waktunya tiba Dan berbanyak-banyak ibadah Tuhan gak mungkin nyatakan manusia cuma-cuma kok Jadi jangan kamu sia-siahin juga hidup yang udah Tuhan kasih buat kamu Semangat ya Next Assalamualaikum Kapirili Aku mau cerita nih Aku kan deket sama cowok ya Tapi Ya aku emang juga gak mau pacaran Dia juga gak mau pacaran Jadi Kita sama-sama gak mau pacaran Cuma emang gak ada komitmen gitu Terus udah gitu Aku sering jalan sama dia Terus Ya gitu lah Kapirili Kalau di Bahasanya mah kayak Tapi dia juga deket sama temen sekelas aku Di kampus Dia Ya tapi dia Dia juga suka cerita Dia katanya pernah jalan juga sama dia Sama temen aku yang di kampus itu Menurut Kapirili gimana Aku harus gimana Kalau kayak gitu Permasalahan anak remaja Jaman sekarang Aku sudah melewati ini semua Tapi Temen aku yang sekelas sama aku itu juga Dia posisinya dia gak tau Kalau aku deket juga sama cowok itu Cuma aku Kalau aku Aku tau Kalau cowok itu deket sama temen aku itu juga Gimana ya Gak temen sih Cuma sekelas doang Cuma kan Kalau misalnya dia sampai tau juga Gak enak ya Kapirili ya Walaupun aku nganggepnya gak Nganggep cowok itu gak lebih Cuma sekedar kayak Ya yaudah lah Buat seru-seruan aja Lagian Denny juga bilang Gak mau pacaran Karena Dia juga gak punya waktu gitu Jadi Aku juga Aku juga sama Gak mau pacaran sama dia Cuma aku Kayak seru-seruan sama dia Cuma kan gak enak ya Kak Kalau Cewek Temen aku yang satunya itu tau Menurut Kakak Aku harus gimana Kak Sama cowok itu gitu Selama kamu cuma temen Terus kamu tidak melakukan hal-hal lebih Cuma ya sekedar deket-deket Sekedar perhatian-perhatian Gak ada salahnya Dan Gak ada salahnya Kenapa harus dipermasalahkan Aku tuh bingung Dia juga orangnya Kayak Gak pelit Terus udah gitu dia orangnya Ya suka ngajak kesini kesitu gitu juga Abis itu juga Dia kayak Seolah-olah itu Kita itu satu-satunya gitu loh Kak Padahal dia sendiri Semua cowok akan memperlakukan wanita Seperti dia satu-satunya Jalan terbuah Cerita dia juga deket sama Eh pernah jalan sama si Itu Si temen aku yang satunya Cuma aku gak tau sih Dia masih deket apa Dia suka Sering jalan apa enggak Dia ceritakan pernah jalan Dia tuh Orangnya juga kayak Sering Kalau chattingan gitu Balasnya juga Fast respon Terus Pokoknya itu dia kayak Seolah-olah itu Abis itu kayak Satu-satunya gitu Aku bingung Kak Pertama nih ya Satu Jangan kebaperan Kalau emang kamu cuma temen Ya perlakukan dia Seperti temen gitu Kalaupun emang kamu Deket-deket Saling perhatian Ya anggap aja itu adalah Deket-deket dan perhatian Seperti layaknya temen Karena jujur Aku temenan sama semua cowok Mungkin beberapa dari mereka Ada yang menganggap lebih Ada yang enggak Tapi kan yang penting Aku tidak menganggap mereka lebih Aku menganggap mereka adalah Lo temen gue ya Gue deket sama lo kayak gini Gue curhat sama lo kayak gini Gue perhatiin lo Karena gue sayang sama lo sebagai temen That's it Kalau emang statusnya temen Ya kasih porsinya itu temen gitu Dan Aduh jangan terbuai deh Sama kelakuan laki-laki Yang sepertinya Memperlakukan kita Satu-satunya Emang kamu tau Kalau dia chatan sama temen kamu Kayak gitu juga Atau enggak Siapa tau dia chatan sama banyak cewek Juga kayak begitu Maaf ya aku sambil minum ya Aus Intinya You never know Kamu enggak pernah tau kan Ada berapa banyak kontak cewek Di handphone dia Kamu juga enggak pernah tau Gimana dia memperlakukan Semua temen-temen ceweknya Bisa jadi cewek cowok ini Kayak aku Aku memperlakukan semua Temen-temen cowok aku sama Aku perhatiin Aku deket Aku curhat sama dia Kalau misalnya mereka butuh aku Pasti akan aku bales cepat Tapi Biasa aja gitu Aku nganggep mereka sebagai temen Dan Aku emang tipe temen yang sangat loyal Aku setia gitu Kalau jadi temen Jadi aku pasti akan selalu ngebantu dia Akan selalu menghatiin dia Dan aku langit care Kalau sama temen aku Jadi kayak Ya Menurut aku itu biasa aja Bisa jadi Cowok kamu ini Temen kamu ini Kayak aku sifatnya gitu Jadi belum tentu juga Kamu satu-satunya sayang Jangan kebaperan Aku punya temen cowok berapa ya Satu, dua, tiga Empat Lima Aku punya temen cowok lima Lima-limanya romantis sama aku Lima-limanya aku perhatiin juga Karena aku sayang sama mereka sebagai temen Contoh kecil aja deh Waktu syuting get married Aku kan temenan tuh Sama Andy, Ajil, Debo Tiga-tiganya aku suapin Mereka lagi main games Terus Aku ngeliat mereka belum makan Aku khawatir Takut mereka nanti lemes Pas syuting aku suapin Satu-satu Tiga-tiganya loh Aku suapin loh Jadi emang bener-bener Emang segitunya aku Kalau perhatian temen-temen Terus temen aku satu lagi Yang di kampus Dia tampil Acara dance Aku bayang bunga Aku kasih coklat Aku tulis surat Orang yang ngeliat kayak Ih jalan-jalan pilih pacaran Enggak Padahal emang aku Ini adalah bentuk rasa sayang aku Sebagai temen Makanya aku dateng ke acara dia Dan ini adalah support aku Aku kasih dia bunga Terus temen aku yang satu lagi Vicky Yang dari TK Dia butuh aku kapanpun Aku pasti ada Dia pernah nelfon aku malem-malem Aku lagi butuh lo banget nih Aku butuh cerita Aku langsung malem itu juga berangkat Ke rumah dia Jadi Iya Dan itu adalah Tipe-tipe aku gitu Aku emang Kalau temenan sama orang Sebegitunya Begitupun juga Kalau aku temenan sama cewek gitu Aku temenan sama cewek Lebih-lebih lagi Bisa jadi temen cewek Udah kayak pacar aku juga gitu Tapi biasa aja Aku memang sayang sama mereka Sebagai temen Dan sebagai temen aku pengen gitu Ada buat mereka Jadi siapa tau Kasus kamu ini Sama temen cowok kamu ini Sama kasusnya kayak aku Sama temen-temen aku gitu Emang nih cowok Baik aja Baik sama semua orang Dan nge-treat kamu itu Sebagai temen yang dia sayang Dan siapa tau dia nge-treat temen ceweknya lagi Juga kayak gitu gitu Jadi Kamu gak usah ngerasa gak enakan Gak usah banyak kepikiran Jalanin aja sebagai semestinya Selama dia temen kamu Ya kasih aja porsi temen Kalau emang dia perhatian sama kamu Ya perhatiin balik aja Tapi dengan konteks Perhatian karena sayang sebagai temen Gak lebih gitu Jadi kayak Jangan kebaperan Biasa aja Kecuali kalau dia Udah jadi pacar kamu Baru tuh Kamu bisa kasih treatment Yang lebih spesial Daripada temen Karena aku walaupun begitu Sama temen-temen aku Tapi kalau aku punya pacar Pacar aku Udah kayak dewa Udah Lebih-lebih aku perhatiin Dari aku perhatiin temen-temen aku Temen-temen aku aja Aku perhatiin gitu Apalagi pacar aku kan Jadi tetep pacar tuh levelnya Lebih tinggi lah Dari temen-temen Untuk kita perhatian Baru boleh kamu kayak Ngasih yang lebih Atau minta yang lebih Tapi kalau ngasih temen Mas santai aja Lagian 2020 ya Status pacaran tuh Gak penting banget Yang penting tuh Emang komitmen gitu Dan kalau emang Kamu belum punya komitmen juga Sama dia santai Kecuali kalau kamu temen Kayak punya komitmen gitu Baru Kamu boleh gak enakkan Boleh kepikiran Dan santai aja Selama statusnya belum Pacar siapa-siapa mah Santai aja Oke Sudah Durasi nih kayaknya Dan Kayaknya hari ini lengkap banget ya Masalahnya Jujur aku pusing sih Aku bener-bener Ini spontan banget Karena aku dengerin Jadi Respon yang aku kasih juga Respon yang subjektif gitu Memang menurut perspektif aku gitu Jadi kalau misalnya kalian yang nonton Punya perspektif lain Yang menurut kalian lebih benar Atau lebih tepat Kalian bisa komen di komentar ini Bisa kasih saran buat Tiga orang yang curhat di Dengarkan curhat ku sesi ini Karena aku spontan banget Dan subjektif menurut pandangan aku Tapi semoga Dengan begini Kalian bisa lega Udah curhat sama aku Dan bisa Aku respon juga Tanpa aku judge Tanpa aku kasih tau Identitas kalian Dan semoga konten ini Juga bisa membantu kalian semua Yang mempunyai masalah Dan buat kalian Bisa curhat juga Caranya Di Instagram Prili Media Kalian bisa kirimin VN kalian disitu Insya Allah Kalau misalnya buka sesi lagi Akan aku dengerin Dan aku bacain Dan jangan lupa Di subscribe Dan nyalain loncengnya Supaya kalau misalnya Aku ngepost Kalian udah bisa langsung Dapat notifikasinya Subscribe yang banyak ya Supaya bisa lahir Program-program Berkualitas lagi Di channel youtube Aku suruh temen-temen kalian Keluarga kalian juga Subscribe Gratis guys So sampai ketemu Di Dengarkan curhat ku Berikutnya Da Da